Peringatan terop yang mengiringi Gerhana Bulan pada Jumat 19 November 2021 dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis. Petugas mengimbau warga di pesisir untuk mewaspadai terjadinya banjir op karena Gerhana Bulan akan membuat pasang air laut bertambah 10 hingga 20 cm mulai 19 hingga 23 November pada jam 10 malam hingga jam 12 malam. Apalagi dengan kondisi tingginya curah hujan saat ini, dikhawatirkan akan semakin menambah ketinggian banjir op. Meski demikian, naiknya ketinggian pasang air laut ini tak disertai gelombang tinggi atau angin kencang. Potensi banjir op untuk wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya, dapat terjadi pada tanggal 19 November 2021 pada jam 22 hingga 23 waktu ini jam Maret ya, di mana pada saat-saat kita masih tergelap tidur ya. Mohon diwaspadai. Peringatan akan kemungkinan terjadinya banjir juga dikeluarkan BMKG wilayah 4 Makassar, Sulawesi Selatan. Musim hujan yang tiba sejak Oktober di wilayah Sulawesi Selatan menunjukkan curah hujan tertinggi telah terjadi di Kabupaten Pinrang dan Luwu. Sementara pada November, curah hujan tinggi mengancam sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, terutama wilayah pesisir barat yakni Pare-Pare, Baru, dan Kota Makassar. Ancaman hujan ini diperburuk oleh adanya fenomena lanina yang membuat curah hujan di Indonesia menjadi sangat tinggi. Curah hujan yang tinggi dikhawatirkan akan memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Puncak tingginya curah hujan diperkirakan terjadi pada Desember hingga Januari 2022. Pada periode musim hujan kali ini, kami ingatkan kembali kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan, terutama nanti pada bulan Desember dan Januari, distribusi curah hujannya akan cukup signifikan meningkat daripada normalnya. Mitigasi dan persiapan infrastruktur di daerah yang rawan banjir dan bencana hidrometeorologi mutlak dibutuhkan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia